Oke guys sekarang kita akan membuat tutorial cara menemukan hujan meteor parseid Sekarang lagi puncaknya nih memakai software laptop yang namanya selarium guys Pertama kita setup dulu untuk lokasinya supaya sama kayak lokasi kita Disini lokasinya mungkin bakal aku ketik yang deket aja metro ya Metro kan deket rumahku Enggak enggak bandar kalian gak ada yang kalian Kalau ada kalian ada di bandar Lampung Oke Ada kalibrasi untuk lokas di bandar Lampung Jamnya juga kalau kalian lihat itu udah jam yang tepat ya Sama jam pengamatan kita 23.15 Sekarang kita cari ke Rasi Parseus Nah katanya itu Rasi Parseus itu dia Jam-jam segini itu dia bakal terbit dari arah Barat daya ya Eh Barat laut Barat laut Ini South Ini South West Ini Ini B B apaan Ini North West Ini U Kok utara ya Ya ini utara Ini barat Ini barat laut North West Dan ini kita cari Hujan meteor Kok enggak ada ya guys Kemana ya Apakah informasinya salah Atau mungkin belum terbit ya Parseus Para guys Kita mencari dulu Aku bingung sendiri nih Oke Parseus Kita pakai Nama Rasi aja Biar enggak susah guys Ini North West Hercules Hercules Draco Lepukus Aquila Signus Delvinus Nah ini Parseus guys Ketemu Dan sekarang Lokasinya udah agak tinggi Dan sekarang Kita cari Hujan meteornya guys Disini ada Alpha Capricornit Dia ada hujan meteor Lagi gerak Disini Parseus ya Datanya Jadi itu kalau kalian Mencari Parseus Itu kalian Drag dari arah North West Ini jadi kalian Kalau pakai kompas Di rumah kalian Jam segini Kalian drag dari arah North West Ke atas Kira-kira Sekitar 70 derajat Disitu akan ada Rasi Parseus Mungkin enggak kelihatan Disini Tapi kalau kita pakai Ini Logo Rasi Bakal kelihatan Rasi Parseus Seperti Ini guys Kecil banget Kotak ini doang Ini Parseus Oke sekarang Kita cari Hujan meteornya Guys Oke Aku disini Sih enggak bisa Nemu ya Disini ada Beberapa Mungkin Hujan meteor Yang Belum Kita bisa Identifikasi Coba kita cari Parseus Disini pula Enggak ada Pokoknya kita Cara menemukannya Guys Di langit malam Kita Karena Kebetulan Kita ini Di Indonesia Ini Dan Daerah Aku itu Berada Di lintang Selatan Jadinya Cukup Disi Adelanet Buat Ngeliat Ngamatin Hujan meteor Dan Bakal Lebih enak Kalau Kita Di Lintang Utara Bumi Utara Karena Bakal Lebih enak Cukup Sekian Guys Untuk Tutori Pengamatan Dari Selarium Nya Cheerio Adelanet Terima kasih.